Kitab Amsal, Pasal 25 Beberapa lagi kata hikmat dari Salomo Ada lagi beberapa kata hikmat Salomo yang ditulis oleh para hamba Hiskia, Raja Yehuda. Kita menghormati Allah atas sesuatu yang dirahasiakannya, tetapi kita menghormati Raja atas yang ditemukannya. Kita tidak menemukan berapa tinggi langit di atas kita dan berapa dalam tanah di bawah kita. Demikian juga lah pikiran Raja-Raja. Kita tidak dapat memahaminya. Keluarkan yang tidak berguna dari perak untuk membuatnya murni. Pekerja dapat membuat sesuatu menjadi indah. Jauhkan penasihat yang jahat dari hadapan Raja. Kebaikan akan membuat kerajaannya kuat. Jangan menyombongkan diri di hadapan Raja dan jangan katakan bahwa engkau orang terkenal. Lebih baik engkau dipersilahkan oleh Raja ke tempat yang terhormat daripada engkau dipermalukannya di hadapan para pegawainya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan tentang sesuatu yang engkau lihat. Jika orang lain membuktikan bahwa engkau salah, engkau akan malu. Jika engkau mau mengatakan tentang masalahmu kepada seorang teman, katakanlah kepadanya. Tetapi jangan bicarakan tentang sesuatu yang dikatakan orang lain kepadamu secara rahasia. Barang siapa mendengar itu akan hilang penghormatannya terhadap engkau dan engkau tidak akan pernah lagi dipercayainya. Seperti apel emas berukir perak, demikianlah perkataan yang benar yang diucapkan pada waktunya. Nasihat yang bijak terhadap pendengarnya lebih berharga daripada anting-anting emas atau perhiasan emas murni. Seperti sejuknya air dingin di musim panas, demikianlah utusan yang setia bagi orang yang mengutusnya. Seperti awan dan angin yang tidak membawa hujan, demikianlah orang yang berjanji memberi hadiah tetapi tidak pernah memenuhinya. Perkataan disertai kesabaran dapat membuat orang mengubah pikirannya. Perkataan yang lemah lembut sangat berkuasa. Madu adalah baik, tetapi jangan makan terlalu banyak supaya engkau tidak sakit. Dan jangan terlalu sering berkunjung ke rumah tetanggamu supaya mereka tidak mulai membencimu. Orang yang memberikan kesaksian palsu terhadap tetangga adalah bagaikan menyerang dengan pentungan, pedang, atau panah yang tajam. Jangan bergantung pada orang pendusta pada masa kesulitan. Mereka seperti gigi yang rapuh atau kaki pincang. Mereka menyakitimu ketika engkau sangat membutuhkannya. Menyanyikan nyanyian sukacita terhadap orang sedih bagaikan orang yang menanggalkan pakaiannya di hari dingin dan mencampur cuka dengan anggur. Jika musuhmu lapar, berilah makan. Jika mereka haus, berilah air kepadanya. Jika engkau melakukan itu, mereka telah kau permalukan. Hal itu seperti meletakkan bara api di atas kepalanya. Tuhan akan memberi hadiah kepadamu sebab engkau telah berbuat baik kepadanya. Sama seperti angin dari utara mendatangkan hujan. Demikian juga membuka rahasia menimbulkan murka. Lebih baik tinggal di sudut atap rumah daripada tinggal dalam satu rumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kabar baik dari negeri yang jauh sama seperti air sejuk bagi orang yang haus. Orang baik menjadi lemah dan mengikuti orang jahat adalah seperti air bersih yang sudah tercemar. Makan madu terlalu banyak tidak baik bagi tubuhmu. Demikian juga, jangan berusaha mencari kehormatan terlalu banyak. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota tanpa tembok yang melindunginya.